Intro Hai guys, satu-satunya pecatur Indonesia yang tampil di kejuaraan antar klub catur Eropa Iren Karisma Sukandar di babak kedua berhadapan dengan 6 kali juara catur Armenia Dan pernah juga memenangkan medali mas tahun 2003 di kejuaraan ini Dani Elian Elina dengan error rating 2431 memiliki gelar Grand Master Pria berhadapan dengan Iren Ini lawan yang cukup berat banget Tapi apa yang terjadi di game ini, Iren bermain cukup apik dan perlu kita saksikan Bagaimana Iren mampu menunjukkan kualitasnya berhadapan dengan lawan yang cukup memiliki pengalaman Ya walaupun begitu Iren juga memiliki prestasi yang juga luar biasa ya teman-teman Di kancah internasional Langsung saja kita bahas gamenya dan ambil pelajaran dari game yang dimainkan oleh pecatur andalan Indonesia ini teman-teman Memegang buah hitam, Dani Elian Elina memulai dengan langkah D4 Ini game yang cukup panjang dan Iren merespon dengan langkah D5 Putih kuda F3, hitam kuda F6, putih C4, hitam E6 Iren memilih Queen Gambit Diklain atau Gambit Menteri ditolak Dan putih lanjutkan dengan langkah E3 Hitam A6 Kemudian putih kuda B ke petak D2 dan hitam gajah E7 Putih gajah D3, hitam rokade, putih rokade dan hitam Langsung mendobrak dengan langkah C5 Putih pion D memukul pion, gajah memukul pion, menteri ke petak C2 Dengan ide langsung meneropong menyerang petak H7 lewat gajah D3 dan menteri C2 Juga sekaligus mengancam gajah di petak C5 Iren kuda B ke petak D7 Pion memukul pion, pion memukul pion harus dilakukan Karena tidak bisa pukul dengan kuda Akan jatuh pion di petak H7 Putih B3 Kemudian hitam B6, putih gajah B2, hitam gajah B7 Putih benteng bergeser ke petak C1 Kemudian hitam benteng E8 Kemudian putih gajah F5 Langsung menyerang hitam H6 Menghilangkan advantage gajah terang kepada pion H7 Putih lakukan pengembangan buah dengan benteng F ke petak D1 Hitam menteri E7 Dan di langkah ke-16 putih lakukan manuver kembali dengan menteri B1 Hitam benteng A ke petak D8 Putih menteri A1 Sekarang dia set up serangan lewat gajah gelapnya ke petak G7 Merih banget ya teman-teman Dan Iren pun langsung taktis dengan menjalankan langkah G6 Gajah memukul kuda Kuda memukul gajah Memang terbuka diagonal dari petak B2 ke petak G7 Tapi ini masih aman karena kalau misalkan menteri yang dibali ke petak B2 Ini yang lebih bahaya Dan pecatur andalan Indonesia ini tau ya bagaimana cara menrespon ini Dan ini alien Elina lanjutkan langkah ke-19 dengan manuver kuda F1 Hitam benteng C8 Putih kuda G3 dan hitam A5 Iren gak mau bertahan aja Dia coba nyerang dari sayap menteri Putih H3 hitam H4 Boom Sacrifice pound Hitam melakukan pengorbanan pion Tapi putih menolak dengan menteri B1 Ya dan alien tau kalau misalkan makan pion di petak H4 Ini akan berbahaya bagi putih Hitam akan lanjutkan dengan benteng A8 Dan akan set up 2 benteng di baris Jalur A ini Itulah kenapa dia merespon dengan langkah menteri ke petak B1 Iren lanjutkan dengan langkah A3 Ini juga cukup cerdik Dan putih gajah A1 Jadi ide dari A3 ini menghindari set up menteri ke petak B2 Kemudian Iren lanjutkan dengan gajah D6 Mengincar kuda G3 Putih kuda E2 Di langkah krusial ini Di momen krusial di langkah ke-24 Iren mampu menemukan langkah yang terbaik di posisi ini Untuk membuat Hitam tetap menyerang teman-teman Nah teman-teman bisa tebak gak? Kira-kira langkah yang krusial ini langkahnya apa ya teman-teman? Yap, Iren memainkan langkah pengorbanan pion dengan langkah D4 Dan dianggap ini adalah langkah satu-satunya Bagaimana Hitam keluar dari tekanan Kenapa? Karena ini menghidupkan gajah terangnya untuk petak E4 Kalau misalkan Iren melangkahkan langkah lain Maka putih akan set up kuda ke petak D4 Dan akan mematikan gajah di petak B7 Dan Iren lakukan langkah D4 Boom! Benteng memukul benteng Benteng memukul benteng Benteng memukul pion D4 Iren kuda E5 Kemudian Hitam menyerang ya disini Coba melakukan pertukaran kuda Tapi putih menolak Jika putih menerima Apa yang akan terjadi? Maka Hitam akan gajah pukul kuda di petak E5 Jika benteng D1 Maka akan ada langkah krusial yaitu gajah ke petak E4 Boom! Menteri memukul gajah Maka akan terjadi discover check dan menteri akan jatuh Gila ya setupnya Benar-benar luar biasa banget Nah inilah menunjukkan bahwa sang lawan ya Sesuai dengan prestasinya Dia tahu ide dari Iren Karisma Sukandar Kuda E1 Hitam kuda C6 Putih benteng D1 Iren memplot kuda di petak B4 Menyerang pion A2 Putih benteng D2 Hitam gajah E5 Putih menteri D1 Gajah memukul gajah Menteri memukul gajah Dan menteri ke petak E4 Putih kuda G3 Hitam menteri C6 Putih menteri D4 Hitam menteri C3 Permainan menuju babak endgame Di langkah ke 34 Kemudian putih kuda E2 Hitam benteng C7 F3 Gajah A6 Raja F2 Raja ke petak D7 H4 Kemudian hitam H5 Putih E4 Hitam raja F8 Putih raja E3 Hitam raja E8 Putih kuda D4 Putih kuda D4 Hitam benteng C3 Putih raja F4 Hitam gajah F1 Putih kuda E ke petak C2 Memberikan pion gratis di petak D2 Sorry gak gratis Karena ada benteng Dan Kuda ke petak E C2 Kemudian hitam melanjutkan dengan Memberikan Kemudian hitam melanjutkan dengan Makan pion di petak A2 Dan putih kuda memukul pion A3 Hitam kuda C1 Putih benteng C2 Benteng tarik ke petak C5 Putih raja E3 Hitam kuda D3 Putih G3 Hitam kuda B4 Benteng memukul benteng Pion memukul benteng Kuda D ke petak C2 Jelas menolak pertukaran Karena kalau menerima pertukaran Akan sulit ya Untuk menahan serangan dari putih Di babak endgame Putih kuda C4 Hitam raja E7 Kemudian putih raja F2 Hitam gajah D3 Kuda C2 ke petak E3 Hitam kuda D4 Kuda D5 Raja mundur Kuda E5 Gajah mundur Kemudian putih B4 Pion memukul pion Kuda memukul pion Dan hitam raja ke petak D7 Raja E3 Kuda E6 F4 Gajah F1 Kuda D5 Gajah G2 Kuda C3 Kuda C5 Kuda C4 Gajah F1 Kuda D2 Tarik gajah ke petak A6 Putih kuda F3 Hitam kuda D7 Putih kuda D5 Kuda C5 Raja D4 Kuda B3 Raja E3 Kuda C5 F5 Gajah B7 Kuda C5 Nah sebenarnya Di langkah ke 67 ini Putih bisa menang Kalau dia pilih Dorong pion F6 Setelah langkah F6 Raja mundur ke petak F8 Dan dia bisa raja D4 Untungnya Dani Elian Elina Lebih pilih pukul Dan ya Iren menemukan langkah Menarik dengan langkah F5 Walaupun disini Masih keunggulan besar Tapi karena waktunya tinggal 1 menit Dan ini sudah tidak ada tambahan waktu Jadi membuat akurasi pemain menurun ya Kuda F4 Kuda memukul pion Kuda memukul pion H5 Langkah yang salah Kalau mau menang Putih harusnya menjalankan raja D4 Dengan menjaga pion G6 Apabila kuda G3 Maka putih dapat lanjutkan dengan Kuda ke petak G5 Kemudian putih lanjutkan dengan Kuda memukul pion H5 Raja G6 Kuda F4 Raja H6 Kuda E2 Gajah A6 Kuda F ke petak D4 Raja G6 Kuda F4 Raja F6 G4 Gajah C8 G5 Kuda memukul pion G5 Kuda D5 Raja E5 Untungnya Laju pion promosi putih Tetap bisa dijaga oleh Iren Dengan gajah E6 G7 Gajah G8 Kuda F3 Raja E6 Raja E4 Dan mereka sepakat termis Di langkah ke 83 Permainan yang sangat luar biasa Dan Hebat Iren bisa menahan Dalam posisi yang sulit Endgame yang gak mudah Dan kita patut Apa komentar kalian Jangan lupa Saksikan terus Lanjutannya Bapak Ketika Nanti malam Tonton Untuk Jangan lupa Like, share, komen Dan subscribe Bapak Ketika Terima kasih telah menonton!